Intro Yes, halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lugita, channel GSL guys Ini gue lagi seneng banget guys Gue kemarin abis nonton kan film The Box-nya Canyol tuh guys, PC-nya guys Itu film serius deh, itu banyak musik-musik Jadi gue, jujur gue penikmat musik dan termasuk gue terlibat di industri juga guys, sebagai musisi Jadi gue suka banget gue nonton film yang banyak lagunya sebenernya guys Jadi gue enjoy banget, terus dia punya pemandangan-pemandangan di kota-kota Ya gue gak bisa spoiler lah guys ya Pokoknya pemandangannya tuh, sinematiknya bagus banget guys Terus warnanya juga, coloringnya juga bagus banget Ini film worth it banget udah ditonton guys Apalagi kalian kalau misalkan hobi musik dan ya pasti untuk datang support Yolme juga guys Support si Canyol guys Sebagai Yolme harus ini guys ya, harus support guys Apalagi sebagai XOL juga Nah yang pasti nih guys, gue jujur waktu gue denger lagu Beberapa lagu, ada yang gue tertarik Di lagu yang dia nge-cover lagu Happy guys Which is itu temen-temen sebenernya udah ada mention di beberapa di kolom komentar Bang coba Happy nih keren banget Nah gue akhirnya langsung di ruangan itu kebetulan gue dapet di pojok kanan guys ya Jadi gue denger gak stereo guys Jadi dia lebih, vokalnya gak terlalu dominan waktu gue di bioskopnya Jadi gue gak terlalu puas lah denger audionya Tapi sekarang gue mau belas dendam Pake speaker gue yang flat Gue pengen tau mixingannya Karena vokal waktu itu dia lagi duet ya guys ya Jadi gue penasaran banget guys Gue gak bakalan spoiler mengenai ini Nanti mungkin kalau misalkan udah lama nih film keluar Mungkin gue akan review nih filmnya Tapi yang pasti overall Itu keren banget Serius, itu keren banget guys Kalian wajib yang belum nonton Dateng ke CGV nonton guys Itu keren banget asli Oke guys sebelum gue nge-react Canyol yang duet nih sama Aan Cot Tulisannya gitu guys Gue gak tau nih kayak musisi dari mana Gue gak ngerti juga Tapi yang pasti dia juga keren Dan gue pengen tau detailingnya disini guys Sebelum kita mulai Intro dulu Cepelok Nah melalui bantuan temen-temen nih guys Gue dapet link itu yang lebih ke color coded guys Tunggu gue buka dulu guys Nah ini dia nih guys Dia duet disitu gue gak bisa spoiler juga guys Nanti kalian nonton dulu guys Nanti kasih tau gue aja guys Kalau udah pada nonton semua Kita review filmnya guys Oke guys ini judulnya dia nge-cover lagunya Feral Williams guys Ini yang judulnya Happy Ini nuansanya jujur Ini berubah drastis guys ya Walaupun memang lebih cheerful Karena lagunya Happy Gak mungkin dibikin lagunya minor guys ya Jadi dia ngebawain dengan Rasanya tuh lebih bluesy Menurut gue lebih funky Dan segala macem guys Oke guys ini kita langsung reak aja guys Canyol N-A-N-Cot Aduh sepeling gue gak ngerti guys Salah baca gimana Happy ini color coded guys Kita reak aja langsung Satu dua Aceplok Oh iya ini di filmnya Dia pake looper guys ya Which is looper adalah Dia ada bisa program Dia bisa Buat leak Pattern beat Direkam Sekian bar Diulang-ulang terus aja guys Ini salah satunya nih Kayak clap Sama kayak Tuk-tuk Ya kayak gitu-gitu ya guys ya Nah disini sih Canyol kan main gitar disini Nah jujur Ini asik banget disini guys Cuman gue pengen tau detailnya guys ya Lanjut lagi guys Ceplok Nah itu pake Looper guys Diulang-ulang aja Setiap 4 bar mungkin Oh ini dia nih Asik Ini serius guys Ini gue jujur Gue ngebayangin lah Gue happy yang versi Yang Feral William guys Gue gak pernah ngebayangin Dibawain secara Lebih pentatonic Lebih bluesy guys Ini si Canyol Bikin leak Bluesy banget Dan itu Which is jadi asik Gue Musik blues guys ya Ini disini nih guys Ini pecah sih Asli pecah banget disini Brinding gue guys Nonton nih Wah Wah gila Gokil Dan suara si Ancot Ini juga Asli banget guys Ancot Ancot Liat gak sih guys Dia punya penjiwaannya tuh Gila guys ya Nih Wow Gila Oh dijawab gitu Ini guys Ini gue sukanya Emang musik blues guys ya Lick-lick Melodinya Itu lebih nyanyi guys Nyanyi banget Jadi kayak Nyanyi cuman Pake instrumen lain guys Nih dia Oh Oh Ini guys Gue kemarin nonton Bareng sama Ari Arka Yang waktu itu pernah Ngeriak sama gue Dia berkomentar Hal yang sama Deep voice canyol Itu luar biasa Spesialnya bukan main guys Kalian perhatiin Pas di nyanyi disini Ini Ini ritme Rasanya tuh Jadi beda Dengan versi Versi originalnya guys ya Nih Wah gila Oh gila Gila ini Tau gak guys Ini guys ya Canyol yang bikin spesial guys Kayak gue pernah Udah sering bilang guys Banyak orang tuh Bisa ngelala Dia menjadi canyol guys Itu yang membuat dia spesial Dengan tone color Dia yang udah kuat nih Bukan main Sangat-sangat Apa ya Sangat-sangat berkarakter Dia nyanyi tuh Ya cukup flat aja guys Gak perlu ada Rivalence terlalu banyak Jadi udah enak aja gitu loh Itu versi gue Oh my god Serius nih Gue denger Sekarang lebih fokus disini guys Ini soundnya enak banget guys Ada juga wakil lupa deh HAPPY Kalau di versi Filmnya guys Gue gak tau produksinya Seperti apa Asik ya Gila gue serius Gue enjoy banget guys Ini guys Oh Liat tuh guys Clap along Nadanya Dia kayak cadel-cadel gimana gitu guys Menurut gue Keren banget gitu Oke Liat nih Beatnya dinaikin guys Beatnya diambil Double time-nya guys Double time Gue suka banget Aransmen disini guys Dia berubah jadi Moodnya tuh Dinaikin double tempo Moodnya jadi beda guys Jadi lebih cheerful Ini guys Kalau lo nonton bioskop Ini rasanya tuh pengen menangis guys Dan gue bisa Gue bisa ngerasain tuh Isi di bioskop Bukti itu Diisi di bioskop itu Lebih ceria banget guys Langsung pada berteriak Pas disini guys Gila sih Wah Liat kerenak banget ya Ah itu pake itu juga ya Dia pake lupa Don't stop Diturunin pitch 12 oktav Soalnya Aduh gue gak bisa spoiler Banyak sih guys Soalnya dia Intinya gue cuman bocorin Dia bawa Beberapa gear produksi Sebenernya tuh Dia kan Gayanya kayak ngamen kan guys Padahal laptopnya aja Harganya 40 jutaan tuh guys Kalau di film Dia punya ini Apollo Which is tuh Harganya sekitar Hampir 20 jutaan Jadi dia bawa kemarin tuh Berpergian pindah-pindah kota Jangan nonton lah guys Jangan nonton reaction ini guys Kalau belum nonton Gue takutnya banyak bocor guys Jadi disitu dia Biar dia bisa bawa gear Dalam satu tasnya dia itu Itu bisa sekitar 50 jutaan guys Lebih Untuk gear dia buat Ngamen-ngamen gitu guys Serius guys Ini keren banget guys Ini jadi gitar akustik guys Cuman di transpose ke Minus 12 Jadi suaranya kayak Upright Bass guys Jadi suaranya low gitu guys Satu oktav di bawah Ini kepikiran kesini guys Chordnya Ini Progression chordnya tuh Lebih berbau bluesy memang guys Maksudnya lebih pentatonic guys Pecang loh guys Pecah disini Gak setuju Boong banget loh Dan suara cymbalnya Lu tuh lebih ke beatboxnya Pake suara mulut guys Dan gue tau Canyol kan bisa beatbox juga guys Gila gokil Asik Sencul Happy Gua suka banget disini Nah disini Canyol main melody guys Serius gua surprise banget guys Dia bisa ngasih lick Itu dengan speednya Spark 32 Ini gila guys Ini serius Disini Coba Gokil Gila ya feelnya gak berubah loh guys Ini gua pause dulu guys Jujur feelnya gak berubah guys Semenjak gua nonton disana Memang sih Hypenya tuh lebih berasa di bioskop Waktu itu guys Soundnya Cuman gua salahnya tempat duduknya guys Gua tempat duduknya sebelah kanan Jadi gua jadi dapet Cuman stereo sebelah kanan sebenernya guys Jadi kurang asoi Makanya gua ngulang disini guys Tapi yang pasti sekali lagi Gua mau ngajak temen-temen yang belum nonton Ini nonton guys Ini worth it banget buat ditonton Apalagi kalo kalian suka yang lebih ke drama musikal Ini serius Original soundtracknya tuh bener-bener pure Keren banget Mixingnya Keren banget Audio nya semua tuh bagus banget guys Cinematografi nya juga bagus banget Nah kalo cerita ini Gua lebih bilang Ini relatif guys Ini melihat Ya kalo gua Dari kacamata seorang musisi Gua tau banget perjuangannya itu dari Ya gua gak bisa spoiler guys Intinya seperti itu Nonton dulu guys ya Oke guys Sekian dulu dari gua Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol subrek Cepetan guys Ke CKV nonton Thank you for watching Bye bye Jangan lupa untuk pencet tombol subrek